teman-teman kita jumpa lagi bersama kami di channel Juleka Ote sebelum saya lanjutkan tutorialnya saya mengingatkan silahkan jaga kesehatan karena kesehatan adalah hal yang nomor satu ya di dunia ini dan itu aja kita langsung aja bahas tutorialnya nah disini kita akan menjelaskan gimana cara menyalin atau mengkopi sebuah komentar orang lain di aplikasi tiktok nah teman-teman harus silahkan ditentukan dulu komentar mana yang pengen disalin atau dikopi ya kita buka komentar ini salah satu contoh aja namun sebelum lanjut alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu untuk mendapatkan informasi tutorial teknologi guna menghilangkan gaptek yang sudah mendarah daging dan jangan lupa singgol loncengnya juga nah untuk menyalin komentar yang ada di tiktok itu kita tekan dan tahan lama komentar tersebut seperti ini saya contohkan nah ini kita klik ini dan tahan beberapa saat nanti akan ada sebuah pop up ada pilihan salin terjemahkan dan laporkan tinggal kita klik salin kalau teman-teman pakai bahasa inggris berarti teman-teman harus pilih copy ya kalau tidak pilih copy ya nanti tidak bisa disalin setelah kita melakukan salin atau copy komentar tersebut kita tinggal menempelnya saya contohkan disini ada sebuah kolom tambahkan komentar coba saya klik nah kemudian untuk menempelkan tadi komentar yang telah kita salin kita tekan tahan lama nah nanti akan ada sebuah pop up untuk melakukan tempel atau paste kita klik nah seperti ini nanti akan ter paste atau tertempel seperti ini tadi komentar yang telah kita salin jadi tidak susah amat sangat mudah tapi ada juga yang belum mengetahuinya mungkin hanya itu kalau teman-teman pengen membalas sebuah komentar ini saya jelaskan juga ya mungkin ada yang belum tahu soal ini untuk membalas sebuah komentar kita tinggal klik aja komentarnya satu kali nanti akan ada tulisan seperti ini balas kaguya Otsusuki Otsusuki ini dari mana tadi komentar yang telah kita klik ini ya jadi sekali klik langsung kita bisa membalas sebuah komentar nah teman-teman mungkin juga ada yang tanya gimana cara menyalin tautan yang ada di komentar tiktok caranya itu tidak jauh beda sama persis cuman kan ketika kita salin sebuah tautan ya itu kan nanti seperti ini ya kita contohkan saya tempel nanti kan seperti ini semua tersalin ya dari A sampai Z dari awal sampai akhir itu tersalin nah teman-teman tinggal hapus aja komentar yang pengen diambil atau situs tautan yang pengen diambil gitu aja jadi gak ribet-ribet amat gak susah-susah amat sangat mudah simpel dan jelas jadi Yulek.ht cuma menjelaskan itu aja kalau teman-teman pengen tanya hal lain silahkan melalui komentar enggak saya batasi silahkan komen dan tanya jadi itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat like kalau suka dengan video ini dan dislike juga kalau teman-teman enggak suka kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk selamat menikmati